daerah itu ngalir dan posisinya beliau sedang ruku atau kalau nggak ada salah ruku sujud gitu Hai setelah selesai orang-orang itu datang selesai sholat ya ya Sena Ali kenapa engkau ini enggak membatalkan sholatmu Kenapa enggak membatalkan sholatmu Kenapa engkau merasa ada apa katanya aku sedang khusyuk dengan Allah ta'ala mohon kita waduh bau ada dapur ngebul bau asap aja langsung des kan gitu kan takutkan kayak gitu wakata hal orang-orang yang apa ketika diibadah itu langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena makanya kita ketika sholat ini kan nyari khusyuk kan kita ketika sholat nyari khusyuk enggak nyari khusyuk kan makanya di madhab Imam Syafi'i khusyuk itu bukan menjadi rukun bagi orang-orang yang seperti orang-orang yang apa gurma Allah yang dia dekat sama Allah ta'ala ya seperti Imam Ghazali itu jadiin rukun Ayo jadiin syarat itu dalam rukun sholat gimana maka Imam Syafi'i dimudahkan itu sehingga apa posisi orang ke anak kata Allah ta'ala kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah ta'ala itu memang ada orang-orang yang khusus mendapatkan khususia itu hatinya dirinya itu untuk Allah ta'ala tapi gimana kita ini yang kita enggak bisa menghadirkan Allah yang pikiran kita mungkin lebih banyak mikirin dunia lah kan mungkin mikirin anak mikirin istri mikirin jajanan mikirin ini kan gimana faenlam takuntarahu kata Rasulullah SAW kalau kita enggak bisa betul memang mata ini penuh dosa enggak bisa anglihat Allah ta'ala inna huya rakah tanamkan dalam hati ketika kita ibadah ketika kita menghadap Allah ta'ala dengan segala banyaknya dosa dengan segala banyaknya hal yang tidak diriduk sama Allah ta'ala faenna huya rakah sesungguhnya Allah ta'ala itu memandang Allah itu melihat Allah itu dekat Allah itu memantau kepada diri kita jadi kadang perlu CCTV kadang perlu kamera-kamera lagi Allah ta'ala itu melihat melihat ini ihsan lalu ditanyakan tentang Sa'ah oleh malaikat Jibril kapan itu keyamat dijawab tadi diartikan ya yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya lalu apa tanda-tandanya baru disebutkan tanda-tandanya tadi apabila seorang budak melahirkan apa tuh ya jadi budak ya melahirkan anak daripada tuannya yakni apa banyaknya zina banyaknya maksiat banyaknya maksiat yang terang-terangan di tengah jalan kita enggak berani negor tuh udah enggak apa-apa deh biarin aja kita enggak berani negor wali-wali-wali ada tahu begini maksiat malah kita dukung makata baginda Nabi Muhammad s.w.a.w mana ana ala maksiatin walau bisyatri kalimah barang siapa yang dia menolong orang lain untuk berbuat maksiat walaupun bisyatri kalimah menolong itu bukan harus dengan badan bukan dengan tangan enggak walaupun hanya kalimatnya aja walaupun sepenggal kalimat maka hukumnya sama seperti dia bermaksiat kan bahaya Hai bilkali mah kalau sekarang kan nih handphone udah nggak apa-apa gas aja sudah ya anak-anak anak-anak muda itu udah udah nggak apa-apa lanjutin aja udah kadang mungkin itu buat bercandaan tapi kan dihitung sama Allah ta'ala itu malaikat ini ada nih rogib atid kiraman katibin ini ada nyatet apa apa yang kita kita omongin apa yang kita sebutin apa yang kita catat apa yang kita tulis itu makanya jadi orang Islam itu yang hati-hati ya hati-hati warok itu waroknya itu bukan warok masalah apa harta duniawi saja tapi berhati-hati ya kan dalam urusan-urusan yang sensitif di dalam agama kita itu harus hati-hati kata baginda Nabi ya kan sebagai akhlak yang baik sebaik-baiknya manusia yang islami itu adalah yang meninggalkan apa terkuhu malaya nih yang tidak menjadi sesuatu yang berfaedah atau bermanfaat bagi itu dia kalau enggak ada faedahnya enggak ada manfaatnya buat apa kita nimbrung disitu ini orang Islam yang tahu dia posisinya gimana cara apa cara menghadapi sesuatu kalau sesuatu itu enggak ada faedahnya enggak ada manfaatnya enggak ada menambahkan ilmu ataupun amal ataupun ibadah enggak usahlah kita repot-repot kita bantu-bantu yang istilahnya ho apa apa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang sama Allah ta'ala ya walau bisa trika lima seperti orang nge-share itu nge-share juga sama kita nge-share baik ya kita bagi yang baik sama bagi yang buruk secara akal saja akal ini pasti memilah antara baik yang buruk kan gitu Hai yang dapat faadillah yang dapat pahala yang baik apa yang buruk Hai yang baiklah pasti kan gitu kalau kita menolong sesuatu yang baik karena Allah ta'ala manana ya ada toatin mafhumu khulafa hadis ini tadi apa kalau seseorang itu menolong perbuatan toat maka dia mendapatkan apa pahala yang sama sama dengan hadis yang selaras dengan hadis yang lainnya yang apabila seseorang itu berbuat ya berbuat baik ya mandalla ala khair falahu ajruka amsalih ya orang siapa yang berbuat kebaikan maka dia menunjukkan jalan kebaikan maka dia mendapatkan pahala ganjaran sama dengan orang yang berbuat baik itu mafhumu khulafa hadis tersebut ya jadi antar budullah karena kata rauh fain lamtaun toharahu fainahu ya Raka dan juga diantara akhir tanda akhir zaman kata Rasulullah Sallallam banyaknya maksiat ya terang-terangan di tengah jalan itu ya dan juga yang kedua yang kedua dari orang badu badu itu orang dusun orang yang enggak tahu enggak tahu habisnya mungkin lah ibadah bahasanya enggak tahu bahasa enggak pernah belajar ya kan gitu tahu-tahu dia saling meninggikan bangunan berlomba-lomba untuk meninggikan bah bangunan bajunya compang-camping keadaan besandal Hufat al-urata al-alata di Aisyah pengembala Domba tahu-tahu jadi apa tahu-tahu bikin bangunan tinggi-tinggian bangunan sekarang bangunan yang paling tinggi nih sekarang nih di burjul mana ya burjul Khalif ya di Dubai orang Arab mohon kita melihat di YouTube itu berapa tahun tahun yang lalu 20 tahun yang lalulah atau tahun 80 kah atau tahun ya tahun 80-an lah itu masih Hai dataran biasa subhanallah ini hadis 1400 berapa 1400 tahun yang lalu sampai sekarang nyata Hai subhanallah ini termasuk tanda-tanda akhir zaman dan juga banyak ulama yang menambahkan ya apa menjelaskan lepter lebih rinci tentang permasalahan akhir zaman sehingga setiap orang yang Islam itu harus meyakini tentang empat hal ini pahamlah rukun Islam harus yakin dia meyakini dalam hatinya dengan pasti apa yang dibawa sama Allah Ta'ala apa dibawa oleh Rasulullah SAW kalau dia cuman ngakuin cuman masa yang dia akui cuman hajinya saja solatnya enggak puasanya enggak zakatnya enggak maka dia bukan Islam yakin tidak meyakini Islam dari sebagai rukun lima rukun di dalam Islam itu tidak dia yakini maka bukan Islam tapi kalau dia mengetahui bahwa karena apa ketika orang solat orang puasa orang zakat dia kan di puasa tapi dia enggak solat puasanya sahabat ada sahabat tidak sahabat tidak sahabat berapa banyak orang yang puasa tapi yang dia dapat bukan paha apa pahalanya ngalir yang dia dapatkan hanya lapar dan juga haus Kenapa ya ibadahnya kadang dipakai maka solat berkaitan dengan puasa begitu juga dengan amal ibadah yang lain dengan haji ya juga zakat semuanya berkaitan apabila ditinggal salah satunya maka tidak akan sempurna ke islaman seseorang saya belum haji ya kalau kita nggak mampu jangan dibaksa kan gitu kalau kita mampu kalau ini stafata kan gitu mampu itu itu bagaimana Jangan sampai jual-jual tanah jangan apalagi tanah warisan ini repot ini kan gitu bingung kita kalau kita mampu Alhamdulillah ada jalannya kayak gitu maka sempurna keislaman orang tersebut hak-kata ini diantara empat pilar yang ada di dalam agama kita agama is Islam hak-kata dan ini ini adalah luar biasa hadis syarah hadis Jibril yang banyak ulama menafsirkan dan menjelaskan pentingnya agama Islam karena dari hadis ini kita tahu tuh bagaimana Islam bagaimana itu ilmu figih bagaimana ilmu tauhid bagaimana ilmu tasawuf dari hadis ini ini penjambaran satu hadis kita tahu tentang figih tentang tauhid dan juga tentang tasawuf dari hadis syarah hadis Jibril ini yang tadi kita baca mudah-mudahan kita mendapatkan apa dan memahami apa yang kita baca tadi Insyaallah ta'ala minal amini Insyaallah kita akan memulai dan membuka ya bacaan yang kemarin sampai tidak di sampai di fasl yang faslun halaman yang lima ya bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannif radhi wa'ankum wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain amin akhbar sallallahu alaihi wa sallam anahu la'amala illa an niyatin wa annal insana bihhasab manawa yuthabu wa yuzza in khairan fa khairun wa in sharran fa sharun fa man hasunat niyatahu hasunat amaluhu la mahalata wa man khabuthat niyatuhu khabuth amaluhu la mahalata wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'amalu salihat tasannu'an lilmakhlukin wa akhbar alaihissalatu wassalam anna man amila lillah ala wifqil mataba' mutaba'ati lirrasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kana thawabuhu ala Allah wa kana munqalabuhu ila rizwarillahi wa jannatih fi jiwarillahi wa khiratih wa anna man qasada ghaira Allah wa amila li ghairillah kana thawabuhu wa jazahu inda man tasanna'alahu wa ra'alahu mimman la yamliku lahu wala nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura Alhamdulillah InsyaAllah kita membaca kitab Risalah Adab Sulukul Murid Karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang dimana sebelumnya beliau menerangkan tentang hadis innamal a'malu bin niat yang kemarin kita kita sampaikan bahwasanya segala amalan di dalam hadis tersebut segala amalan itu tergantung daripada niat sehingga baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan anahu bahwasanya la amala illa an niatin tidaklah ada amalan kecuali dengan adanya niat amal tidak ada kalau tidak ada niat itu kata Rasul SAW di dalam hadis tersebut dan sebenarnya manusia itu tergantung dari apa yang dia niatkan kalau sesuatu apa yang dia niatkan itu adalah kebaikan yuthab dia bakal mendapatkan ganjaran pahala dan juga akan dibalas kebaikannya tadi akan dibalas oleh Allah SWT diberikan ganjaran pahala dan juga dibalas kebaikan lagi oleh Allah SWT sehingga kata baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tersebut alhamdulillah in khairan fakhairun apabila niatnya baik maka akan mendapatkan kebaikan dan insya Allah kita mengetahuinya itu semua wa insya'ran fashairun apabila niatnya buruk maka hasilnya pun juga buruk walaupun yang diniat walaupun sesuatu tersebut yang dimulai itu dengan hal-hal mungkin baik perbuatan yang baik tapi kalau niatnya dibungkus ya dibungkus dengan niat yang buruk maka hasilnya juga buruk apalagi kalau niatnya sudah buruk maka hasilnya juga pasti buruk buruk kalau niatnya baik hasilnya baik kalau niatnya buruk hasilnya buruk ini perbuatan baik tapi niatnya buruk gimana nih sama masuk di dalam hal yang baik apa buruk masuk di dalam hal yang buruk fa man hasunat niatahu hasuna amalahu la mahalata barang siapa dia punya niat yang baik yang menolong kepada orang lain dengan amal yang ia kerjakan maka amal tersebut menjadi sesuatu yang indah sesuatu yang baik sesuatu yang pantas untuk dikerjakan dan untuk diterima oleh orang lain dan barang siapa yang dia memiliki niat yang buruk maka niat yang buruk tersebut menyebabkan amal yang buruk di dalam perlakuan ataupun perbuatannya gak bisa ditorari lagi itu pasti akan terjadi seperti itu meskipun kata beliau gambarannya itu gambaran yang baik seperti apa seperti orang yang beramal yang soleh membantu masjid membantu musallah membantu membantu orang miskin amal baik bukan kan amal baik betul perbuatan amal yang baik tasonnu'an lil makhlukin tapi amal baik tadi itu bukan untuk Allah amal baik tadi tasonnu'an hanya untuk pura-pura lil makhlukin untuk makhluk maka hasilnya apa walaupun amalnya baik kalau untuk makhluk maka hasilnya syarh maka hasilnya buruk tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa akhbaru alaihi salatu wassalam anna man amila lillah ala wifkil mutaba'adil al-rasulillah s.a.w kana thawabuhu ala Allah makanya ketika kita semua orang ini punya niat semua orang ini punya niat dan niatnya seseorang itu kata para kata ulama niatnya seseorang itu adalah cerminan diri di dalam dirinya niatnya seseorang itu cerminan diri niatnya baik cerminan dirinya adalah orang baik niatnya buruk cerminan dirinya adalah orang yang buruk niatnya pura-pura cermin cerminan dirinya adalah dirinya pura-pura sama manusia sama Allah Ta'ala bisa pura-pura itu enggak bakal bisa Allah Ta'ala tahu lebih tahu daripada diri kita sehingga Rasulullah SAW menyampaikan anna man amilalillah barang siapa yang mengerjakan satu amalan karena Allah Ta'ala ala wifkil mutabaatil Rasulillah kenapa dia mengamalkan satu amalan amalan tersebut karena ingin mengikuti meumpati jalannya Nabi Muhammad SAW pengen ikuti jalannya Habibuna Muhammad karena tawabuhu Allah maka pahalanya ganjarannya itu Allah Ta'ala langsung yang memberinya ganjaran dan pahala kita nggak usah hitung-hitungan pahala sama Allah Ta'ala kita jangan jadi orang-orang apa ya bangkir apa orang yang suka ngitung-ngitung jangan itu enta udhu ni'matollahi la tuhsuha kata Allah Ta'ala kamu kalau mau ngitung-ngitung nekmatku yang aku beri pahala yang Allah beri lebih banyak nekmat yang Allah beri sangat banyak la tuhsuha kita nggak bakal bisa menghitung sama sekali nggak bisa menghitung nekmat yang Allah beri kita duduk dalam majlis ni nekmat bukan nekmat hirup nafas ini gimana nekmat bukan nekmat bisa makan nekmat nekmat nggak sakit nekmat Alhamdulillah bisa makan makannya nggak dipantang sama dokter nekmat nekmat Alhamdulillah kan gitu Alhamdulillah bisa jalan Alhamdulillah bisa sehat bisa ngumpul keluarga nggak bisa ini nekmat la tuhsuha nggak bakal bisa kita menghitung segala nekmatnya Allah Ta'ala tapi gimana cara kita nyukurin kita bersyukur atas nekmat tersebut gimana caranya kita beramal karena Allah karena mengikut di dalam jalannya Rasulullah dulu semua amalan kita kerjain seperti itu Oh ya ya aku ibadah aku kerja ini ibadah karena Allah Ta'ala aku ngikut jalannya Rasulullah s.a.w. ingat Oh ya Rasulullah itu sebelum dakwah beliau pun juga ikhtiar kerja di beliau berdagang Insya Allah berataan tahu kisahnya kan jalan sampai ke Syam membawa dagangannya Sayyidah Khadijah ikhtiar Nda ngikutin jalannya Rasulullah s.a.w. dan jangan terlalu apalah bahasanya itu memaksakan diri ketika mencari rezeki Allah Ta'ala jangan terlalu memaksakan diri sehari nih kita kalau dikasih yang Allah Ta'ala 20.000 Alhamdulillah 20.000 jangan buka toko dari subuh sampai ketemu subuh jangan Hai zaman ini kenapa ini dia enggak tahu sistemnya bagaimana skenario nya Allah Ta'ala untuk masalah rezeki Hai karena apa kata Rasulullah s.a.w. kata Allah subhanahu wa ta'ala orang kalau dia berharap dunia Allah cepetin dia ngajar dunia Allah sibukin dia ngajar dunia dibikin susah dia ngajar dunia dibuka setiap pagi ketemu pagi ke Indomaret bukan ngatain Indomaret ndak itu kalau itu bukan ranah kita ya kayak toko yang buka 24 jam betapa Hai wajah al-layla libasa wajah al-nahara ma'asha tu kata Allah Ta'ala tuh wajah al-nahum akum subhat Allah kasih nikmat apa langit Allah pinjemin matahari Allah pinjemin bulan kita pakai enggak malam itu buat tidur ndak buat ibadah ndak ndak juga berarti kita khianat udah hidup dengan apa yang Allah sudah beri matahari wajah al-nahara ma'asha waktunya siang waktunya kita ma'asha nanti mau nyari penghidupan yang layak buat begawi cari jangan dibalik malam buat ibadah buat tidur tidur siang buat kerja ikhtiar ikhtiar jangan semua waktu dipakai buat nyari ma'asha kehidupan itu karena Allah Ta'ala berkehendak untuk memberi kepada orang yang dikehendaki dan Allah Ta'ala juga berkehendak untuk mencabut nikmat daripada Allah daripada orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala makanya kalau kita mengikuti apa kata-kata-kata Rasulullah SAW Allah Ta'ala itu pernah langsung mukhatib mukhatabah langsung berbicara langsung kepada dunia ya dunia Oh dumiman khadamani wahai dunia engkau berkhidmah kepada ku berang siapa mereka semasa di dunia berkhidmah kepada Allah Ta'ala berkhidmatlah kamu kepada orang tersebut yang berkhidmah kepada aku kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang mereka berkhidmah kepadamu wahai dunia pastak dimi maka sibukkan dia untuk berkhidmah kepada maka jadi ngikutin kemauan dunia sudah ngejar-ngejar dunia udah nggak udah banyak hartanya minta maaf umur 50 tahun ya kekuatan sudah beda sama umur dua puluh tiga puluh udah beda makan harus dijaga ini hati hati nekmatnya apa enggak gitu yang paling nekmat apa nekmat ibadah mana Allah subhanahu wa ta'ala hakat apalagi dari sekarang udah nggak ada zamannya kita itu untuk terlalu ambisi masalah dunia 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 iya kata Rasulullah s.a.w. iya mau kejar dunia mau 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 mencari dunia cari dunia mencari ilmu agama cari karena yang menjadi standar itu nanti adalah amal kita semasa di dunia untuk akhir hata kata apa Rasulullah s.a.w. khairul zadid taqwa sebaik-baiknya bekal adalah tak takwa bukan khairul zadid dunia bukan khairul zadid taqwa sebaik-baiknya bekal adalah at-tagwa ma'allah ala wifgir mutaba'ali Rasulullah s.a.w. kana thawabuhu ala Allah wa kana mungkalabuhu ila Ridwanillahi wa jannadih maka ganjarannya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala ya yang amalannya ini karena Allah karena mengikut di dalam sirah jalan-jalan hidupnya Rasulullah s.a.w. dan dia akan dikembalikan kepada keridoan Allah dan akan dimasukkan di dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala kadang kita ini manusia lalai kita jarang memeriksa diri kita ini kita punya amalan karena Allah apa apa karena manusia yang jujur diri kita sama Allah ta'ala enggak perlu kita buka-buka sama orang enggak usah enggak usah ngomong tapi yang mengerti diri kita ya kan diri kita sendiri kalau diri kita yang mengetahui aku yang beramal karena Allah apa karena manusia sama saja semuanya yang mau mengajar yang yang mau belajar siapa yang berinfarkt siapa yang bersodaqah yang mengetahui diri adalah si punya diri yang punya diri yang mengetahui diri kalau dia cari ya Allah aku berharap nyari Ridwan mau nyari amal ini untuk diterima oleh engkau mengikuti sunnah mengukuti Rasulullah s.a.w. maka dia akan kembali di dalam Ridwanya Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatihi dan juga sor sorganya Hai paling agung adalah Ridwan Ridwanya Allah ta'ala itu paling agungnya yang diterima nanti adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Fiji warilla wa khiratihi dan berada di sekitar Allah ya dan menjadi orang yang yang terpilih kelak karena amal tersebut wa annaman qasada ghairullah apabila mereka beramal orang tersebut beramal karena Allah dan barang siapa yang dia bertujuan selain Allah wa amila li ghairillah dan beramal sesuatu bukan karena Allah tapi untuk selain Allah karena sawabuhu wa jazauhu inda mantasanna alahu maka nanti pahalanya kebaikan yang harus diganjar kepadanya inda mantasanna alahu bakal ditanyain disuruh minta kepada siapa yang waktu kita di dunia itu kita pura-pura untuk beramal kalau kita pura-pura nih ama rakyat kita misalkan itu setiap orang itu kan pemimpin setiap orang itu kan pemimpin ulukum masuk ulukum ra'in wakul lukum mas'ulun an'ra'iyah di posisi pemimpin itu yang macam-macam lah bisa pemimpin keluarga bisa pemimpin di kampung ya nggak harus pemimpin presiden ya enggak itu semuanya kena kan kayak gitu semuanya yang punya dia jabatan untuk pemimpinnya dia dipandang ya baik ulama sama juga ulama ya Ustadz habaib semuanya ditanya kan kayak gitu kamu berbuat ini karena tasannu apa karena Allah itu ditanya semuanya yang hadir yang muta'allim yang yang belajar yang mendengar yang menuntut ilmu ditanya sama sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau untuk pura-pura saja Allah ta'ala enggak butuh itu kamu kembali saja sana ama orang siapa yang kamu mau pura-pura untuk dibat mendapatkan pandangan wajahnya pahalak mau nyari pahalak suruh minta orang itu bisa enggak ngasih enggak kalau bisa makhluk ya kata memang layam likulahu walani nasihidran yang dia tidak menguasai dirinya hamba orang yang tason yang minta dipandang amalan tersebut enggak memiliki gak bisa memiliki jiwanya seorang hamba tidak meniupkan ruh wala li nasihidran tidak memiliki abadhar wala nafak ada manfaatnya nggak bisa memberikan manfaat tidak bisa memberikan musibah wala mautan tidak bisa memberikan kematian tidak bisa memberikan hayah wala nusura dan tidak bisa membangkitkan sesuatu membangkitkan makhluk orang yang tadi apa Tosonu ahli Tosonu tadi yang diminta untuk apa pura-pura ya dipandang oleh manusia wa khasal hijrah alaihissalatu wassalam diantara banyaknya amalan-amalan ya khususkan ini sebagai pengingat ataupun beringatan untuk semuanya daripada sebagian bagian sebagian 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 daripada orang-orang yang kalah itu ikut hijrah sama Rasulullah salam dari kota Mekah ke Madinah ada saat ada satu sahabat itu satu sahabat yang kemarin kita sampaikan sahabat tadi ini hijrahnya namanya bukan lillah ramanita kayak tadi di hadis tersebut dikatakan wamraatin yang kihuha awimraatin yang kihuha sedangkan Allah ta'ala memenetapkan kepada Rasulullah salam untuk hijrah itu lillah wali rasulihi karena Allah dan juga karena rasulnya ada satu sahabat ini ingat Oh di Madinah itu ada nggak perempuan namanya Ummu Qes Qes ini anaknya si perempuan perempuan itu enggak tahu namanya siapa faham sehingga hijrah lah Rasulullah salam bersama ini sahabat nih di dalam hijrahnya dari sampai di Madinah maka Rasulullah salam menyampaikan hadis ini sehingga ketika disampaikan hadis ini laki-laki tadi berdoa Ya Allah mudah-mudahan Allah menutupi ayatku dan aku ganti niatku tadi hijrahku ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ditutup namanya sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa namanya sahabat tadi sedangkan sahabat yang hijrah dari makam Madinah itu kecatat aja yang umbat lawan Nabi berapa puluh ratus kecatat semuanya itu siapa 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 Allah jadi kita kadang kau kadang kau menebak juga ada boleh menebak juga karena dia berdoa dan diijabah sama Allah subhanahu wa ta'ala ditutup dan ada pun hadis tentang hijrahnya seseorang yakni yang bahasa biasa kita dengar nih kita ada lagi hijrah nih hijrah ya pemuda hijrah apa maksudnya minhadatil minhadatissu ila halatil eh ila ahsan al-ahwal dari tempat yang tidak baik atau perbuatan yang tidak baik jadi perbuatan yang lebih baik ya ada pun hijrahnya Nabi intakala minal makkah ilal Madinah pindahnya Nabi karena terus-menerus di volimi disakiti hendak dibunuh dan terus-menerus mendapatkan kecaman daripada orang kafir Guresh kala itu maka ini semua kata Rasulullah tidak kata Imam Haddad maka menjadi pengingat bagi seseorang yang ketika dia hijrah karena Allah atau hijrah karena perempuan atau hijrah karena dunia yang hak kata orang masuk Islam karena hendak kawin dan ada ada enggak kayak gitu banyak cara tahu hak ada pun hidayah asbabul hidayah Allah ta'ala yang ngasih hidayah itu Allah ta'ala yang ngasih dorongan kuat di dalam hati untuk beriman kepada Allah tapi Allah ta'ala itu yang Allah ya Allah ta'ala bukan manusia kalau orang ini dengar kita sering dengarkan ada orang ceramah di YouTube gitu kan Wah saya mendengar ulama ini ceramahnya luar biasa menyentuh ke dalam hati ada enggak walaupun saya orang sebelah ada enggak kayak gitu ya enggak karena apa kok bisa kayak gitu fitrahnya manusia fitrahnya manusia itu bersih Hai manusia ini fitrahnya itu bersih dari Allah subhanahu wa ta'ala Hai kalau kita ingat hadisnya Nabi ya Kullu maulil din yuladu alal fitrah setiap yang lahir bayi itu mat hidup dalam keadaan fit fitrah lahir posisi fitrah maka yang menjadikan dia yuhawidunahu ayu nasironahu yang jadi dia Yahudi atau nasrani fa'abawahuma orangtuanya yang menyebabkan orang tersebut sedangkan Allah kasih akal ya Allah kasih akal yang untuk berfikir untuk mencari memilih yang baik dan betul dan Allah menjadikan hati menjadi tempat menerima ubaik buruk ini itu usaha tersentuh dengan ceramahnya ini kayak gitu Hai dikit lagi kalau dia terus membersihkan hatinya bisa saja Allah ta'ala memberikan hidayah di dalam kehidupannya makanya kita ketika berhadapan orang-orang yang berbeda enggak satu iman dengan kita ya kita harus menunjukkan Islam itu dengan hal yang baik Hai jangan tunjukkan Islam itu dengan sesuatu yang enggak pasti enggak pantas ya Hai faham kata-kata tunjukin bagaimana akhlaknya Rasulullah Sallallahu Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya itu sehingga dalam hadis ini di dalam hadis intagalnya Rasulullah Sallallahu berpindahnya dari kota Makkah ke Madinah ini menjadi maklum ketika orang hijrah dari perbuatan yang dulunya buruk nih kita ke ada tempat yang lebih baik maka hendaklah dia karena Allah dan karena Rasulnya dan itu berlaku sampai akhir zaman ya hijrah ini dari tempat yang ada baik menjadi tempat yang berlaku sampai akhir zaman sampai kita mati ya dan Allah ta'ala gobilu taubah terus menerima taubat-taubatnya hamba ya selama kawan selama nyawa itu udah enggak udah udah enggak melewati kita punya kerongkongan nih Hai kalau disampai sini baru tobat Nabi Musa siapa Fir'aun tenggelam dia Hai aku percaya Allah Allah ta'ala itu ahad Esa Allah ta'ala Esa udah enggak bisa udah sampai sini Hai ida balagatil khulkum kata Allah ta'ala fa'antum hinaidin tandurun kalau sudah nyawa sudah sampai sini maka kalau itu juga mata kamu akan melihat dimana posisi kamu di sorga abid neraka mata tuh mengikuti arah itu lihat ke atas posisi kita kalau lihat orang meninggal tuh matanya kemana kebawah atau ke atas ada menceleng kemana dia di lihat tuh Oh posisinya kalau itu baik Oh senangnya farahan ala farahihim dilihatin tempatnya ya surga Allah luar biasa tapi kalau ma'asih ya Allah waliyatubillah mendhalik ya sisar aliyatubillah mendhalik tempatnya ditunjukin sama Allah ta'ala ida balagatil khulkum uang fa'antum hinaidin tandurun kalau sudah sampai sini baru mata ngeliat tuh tempat dimana kita Hai lianna minal ma'lum inda awli al-afham annal ikhbar laisa khasan bil-hijrah bal huwa amfi jami isyara'il Islam sedangkan ini khabar tentang hijrah ini ya ini tidak sebagai satu yang khusus akan tetapi menjadi hal yang umum sampai akhir ya sampai akhir di dalam syariat Islam Tumma akul i'lam ayuhul muridu talib kemudian al-habib Abdullah haddad ini menjelaskan ketahui lah wahai murid wahai orang yang menuntut ilmu al-mutawajjah ul-ragib annaka hina sa'altani an-ab'atha ilaika ketika kalian bertanya bagaimana sih caranya itu kita untuk menuntut ilmu itu dengan cara yang baik eh dengan adab yang baik menuntut ilmu bukan asal menuntut ilmu saya duduk saya hadir imbah itu bulek udah bukan gitu tapi ada 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 hubungan ada alakah ada kaitan di dalam menuntut ilmu sehingga apa ketika menuntut ilmu kita diharapkan mendapatkan futuh di dalam ilmu tersebut apa sih ini futuh itu futuh itu terbukanya ilmu sehingga mudah memahaminya dan mudah mengamalkannya maka kita kalau fatihah itu kalau di dalam sholat Allahumma inna sa'aluka futuhal arifin wafahman nebiyin dan pemahaman para ambiya itu kita minta kan Bagaimana caranya dengan cara beradab di dalam Allahumma menuntut ilmu dan diantara kalamnya orang soleh ya dikatakan barang siap man arad al-futuh fa alihi biintidari bisuyuh kalau ada orang yang mengharapkan futuh nih putuhkan dari terbukanya ilmu dengan amal bisa diamalkan dengan baik maka dia hendaklah apa intidor suyuh bisa dia kerjakan ketika apa ketika dia menunggu seorang guru yakni menunggu seorang guru ini apa misal gurunya belum datang ya bukan gurunya harus gurunya datang dulu baru muridnya kau enggak Hai ini termasuk asbab futuh ketika gurunya belum datang muridnya udah datang ini diantara asbab al-futuh di dalam adab menuntut ilmu menurut orang-orang yang soleh al-habib Abdullah bin alawi al-haddad kadang kita ini lupa gitu loh ketika menuntut ilmu itu kita lupa tata caranya uslupnya sehingga apa ketika futuh itu ada di dalam diri kita diri kita ini nanti bakal rapih gitu ama orang rapi ama orang tua rapi ama saudara rapi rapi ya sama Allah ta'ala rapi insya Allah hak adha Hai waga teraitu anuqayyida fusulan wajiratan tashtamil ala syaih minal ada bilirada biibaratin silisilah dan aku telah melihat banyak yang menyambung-nyambung diantara banyaknya perkataan ataupun tulisannya yang menerangkan tentang adab di dalam keinginan seseorang untuk beradab dengan apa ibarah dengan penjelasan-penjelasan yang berantai ataupun tersambung wallahu as wallaha as'alu dan aku berharap meminta kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan aku daripada manfaat-manfaat dan juga kalian semua kata beliau dan seluruh orang-orang dan saudara-saudaraku yang mereka mengharapkan apa ilmu tersebut mempelajari adab tersebut sehingga bisa sampai kepada mereka dari apa yang ada di dalam diriku sampai kepada mereka ilmu-ilmu tersebut dan adab-adab tersebut maka hanya Allah ta'ala lah sebagai pembawa ni'mat yang menjadi wakil kepada diri makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sampai sini saja ya apa berapa menit lagi belum 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 masuk ya kita lanjutin ya faslut dan beliau menyelanjutkan lagi ya ketahui lah bahwasanya jalan yang awal yang mendorongan seseorang seseorang dengan dorongan yang kuat akan diletakkan di dalam hati seorang hamba yang akan menyebabkan hati orang itu gelisah hati orang tersebut akan risau sehingga dia merasa alal ikbal Allah jadi ketika hendak masuk majlis ketika dia hendak mendekat kepada Allah di dalam satu tempat yang tempat tersebut mengenalkan dirinya kepada Allah ya sebelumnya Allah akan memberikan di dalam hatinya dorongan kuat dalam hatinya ini dorongan kuat ya apa dengan ya itu perasaan mungkin ada gelisahnya ada sumpahnya ada risaunya di dalam hatinya nih Ya Allah gimana ya enaknya kalau aku masuk tempat ini nyaman aja Hai bagus aja lah aku masuk tempat ini pas gak sih waktunya ini aku harus masuk di situ Allah kasih itu perasaan yang kayak gitu di dalam hati kita kata Imam Haddad ketahui lah itu jalan dorongan kuat tadi adalah jalan Allah subhanahuwata'ala agar kamu diterima sama Allah ta'ala wadaril akhirah untuk dunia dan juga untuk dia ada rasa risau dari ada ada gimana rasanya kok sumpah kini-gini terus hidupku nih kan gitu kan ada orang juga ketika di ngerasain maksiat ya biasa aja udah maksiat ya udah jalanin kayak gitu keras itu hatinya keras ada banyak ada juga yang ketika ya Allah kok ini terus hidupku bangun tidur maksiat bangun tidur maksiat bangun tidur maksiat sumpah risau gelisah sumpah mungkin denger nasihat ya dihempun mungkin denger nasihat waktu lewat di tengah jalan eh ada ceramah ini itu Hai pengen masuk di masjidis pengen duduk disitu itu Allah kirim tuh hidayah lahu petunjuk pada orang orang tersebut wal iqbal Allah dan Allah terima itu orang untuk dimasukkan dalam akhiratnya Allah ta'ala kalau sudah merasa kayak gitu cepat-cepat ambil keputusan gitu lah kata Imam Haddad wa'alal irat anid dunia dan juga untuk berpaling daripada dunia yang menyebutkannya dia yang menyebutkan dia Allah wa'ammal khalgu mashgulun bihi min amaratihah wa jam'iha wa tamattu' bi syahwatihah ada pun manusia ciptaan tersebut banyak yang terlalaikan dan tersebutkan dengan apa yang ada di dalam dunia tersebut bagaimana mengumpulkan dunia tersebut bagaimana menikmati dunia tersebut bagaimana syahwat yang ada di dalam dunia tersebut bagaimana mencarinya bagaimana mengumpulkannya bagaimana menikmatinya kan gitu kalau sudah dikumpulkan eh orang itu kalau sudah dicari terkumpul kadang untuk kumpul kalau sudah terkumpul kayak apa menikmatinya itu handak pergi ke sini sini ke sini ke sini Wah harus divaksin harus di ini harus di pusing handak ke ini waduh tapi tabungan masih kurang ngumpulin 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 waduh kurang juga ini masih ada cukup kan ini itu ini itu habis itu kalau udah selesai fana khemas selesai selesai aja makanya Allah ciptain tuh tempat Hai mala Aynun ra'ad wala udhun samiat wala khator ala galbin bashar Allah kasih ciptain tuh tempat surganya Allah ta'ala yang enggak bisa dibayangin sama mata enggak pernah dilihat sama mata enggak pernah terdengar dengan telinga dan tidak bisa terlintas di dalam hati seseorang apa saja instan enggak perlu naik motor enggak perlu naik mobil enggak perlu naik pesawat itu namanya instan Hai ya kalau Bian bikin mie instan instan enggak ada instan itu buka buka dulu ya buka dulu mie gorengnya buka bumbunya nyalain dulu kompornya habis gas nih nukar dulu ke warung acin ya enggak kalau di surga tetap langsung apa mau apa tuh ini loh hamba aku bahkan di dalam diwayat dikatakan ada makhluk yang paling akhir nih masuk dalam surga nya Allah ta'ala eh lucu memang sisanya itu jadi Hai Yarab aku ini pengen masuk pengen masuk dalam surga nggak bisa kamu masih belum selesai ini kata sama malaikat ya udah dekatkan saja dongkut dengan surga dingin bagaimana rasanya sampai masuk ke dalam surga alhasil masuk dalam surga ini hamba terus meminta sama Allah ta'ala sampai dalam surga bingung Hai apa yang kamu minta dikasih sama Allah ta'ala dikasih semuanya sama Allah ta'ala sehingga si hamba Allah ini saking bingungnya bingung mau ngapa-ngapain disitu paham tak bingung mau ngapa-ngapain disitu bingung sampai Allah ta'ala yang ngasih nih loh hamba kuka belum pernah ngerasain ini kamu belum pernah ngerasain itu kamu belum pernah ngerasain ini paham tak di dalam surga itu sifatnya kadhafana seperti di sini bekal abadi ya kan di situ kita kita di dunia masih buang hajat di sana kagak ada sehingga apa orang yang makhluk yang ada di dunia dia pasti beters kalau dia tujuannya bukan karena Allah maka dia akan tersibukkan urusannya dengan dunia terus dia disibukin sama dunia jangan ya Bagaimana cara mengumpulkannya bagaimana menikmatinya ya dengan syahwat dengan kehendak keinginan nafsu yang tinggi tersebut dan bagaimana untuk apa untuk menyimpan dunia tersebut karena apa kita terlalai dengan hiasan-hiasan yang ada di dunia ketika ingat dunia dengan nikmatnya orang lain itu kita Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah syukur ya Allah kalau ada orang memiliki nikmat yang luar biasa Allah kasih nikmat ya suku apa Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah syukur kita ya enggak Alhamdulillah mudah-mudahan manfaatnya gitu aja wahadil ba'edh minjunudillah albatinah ada pun itu dorongan yang kuat tadi ketika dia merasa seperti itu seseorang tersebut itu adalah tentara-tentara Allah yang batin ada gerakan untuk rasa sum segelisah ataupun rasa risau di dalam hati capek dengan hal-hal yang seperti itu saja semasa di dunia itu adalah tentara-tentara Allah subhanahuwata'ala wahuwamina fahadil inayahu wa alamal hidayah itu adalah tiupan-tiupan pertolongan Allah dan juga adalah petunjuk-petunjuk Allah subhanahuwata'ala wakathiran dan banyak rasa yang tiup atau pertolongan Allah kepada hambanya tersebut ini banyak dibuka oleh Allah subhanahuwata'ala kepada hambanya ketika mereka hamba tersebut merasa dalam posisi takut ketika ketakutan orang itu pasti ingatnya sama Allah kau beriman sama Allah takut ingat sama Allah subhanahuwata'ala Hai dan juga ketika dia bergembira disenang Alhamdulillah syukur tinggi rasa gembira rasa himungnya ini tinggi besar luar biasa diingat sama Allah ta'ala Hai itu dibuka sama Allah subhanahuwata'ala dan ketika seseorang itu rindu kita sering enggak rindu sama Allah harus sering semakin makanya kata Allah ta'ala ala bidhikrillahi tatma'indul ketika kita sering berfikir maka Allah akan menenangkan hati kita ketika hati kita tenang kita senang kita rindu enggak sama Allah dibuka enggak hati kita sama Allah ta'ala maka segala hal apa yang ada di hadapan kita rasanya tenang rasanya aman rasanya enggak terlalu berlebihan karena apa Allah ta'ala sudah buka hati kita rasa rindu kita kepada Allah bagaimana Allah sallallahu 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 sallam takat ya kan Hai jadi Hai Wain dan nabar ya Wain dan nabar ilah ahlillahi ta'ala Hai di kata Imam Haddad ya kan banyak yang dibuka itu hatinya orang itu terbuka dengan sendirinya ya ketika orang itu merasa-rasa takut atau dia senang atau dia rindu ataupun ketika dia dipandang Oleh ahli Allah Ta'ala Ahli Allah Ta'ala ini siapa? Itu orang-orang soleh Ahli ibadah Orang-orang yang Waktunya, umurnya Amalnya untuk Allah Ta'ala Gak ada urusan nama manusia Khusus untuk Allah SWT Ketika dipandang Maka Allah buka hatinya Allah mudahkan hatinya Dan ini banyak kejadian Banyak kejadian Ada kejadian-kejadian Orang yang gak kenal Orang-orang yang soleh Seperti itu tadi Ya hidupnya dia tahu Saya sholat, saya puasa, saya zakat Straight gitu aja Lurus gitu aja Ada orang yang gitu Lurus gitu aja Gak tahu Kif itu Karamah, kif itu Gak ada, gak tahu Gak tahu Ketika melihat ada Satu orang soleh Lihat nih orang pandangannya luar biasa Masya Allah Hatinya terbuka Pengen kenal Pengen ngobrol Ada juga orang yang Belas sama sekali Sama sekali Ilm kadada Amal makinnya Kan gitu Ada juga Makanya kisahnya Seperti kisahnya Gurunya Habib Ali Habsi Mengatakan bahwasannya Seseorang itu bisa Berubah dengan satu pandangan Ahlullah 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 Orang yang Betul-betul Dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada ulama ini Mana mungkin Ada orang yang bisa Berubah satu kali pandang Dikira mainan Diri manusia ini Dikira mainan Kalau kita bilang Kayak gitu Seperti mainan Makanya dibilang Sesuatu apa yang ada Di dalam Para wali itu Wali Yang orang yang dekat Sama Allah ta'ala Itu bisa Dengan izin Izin Allah ta'ala Faham tak Segala hal itu Karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang boleh Oleh Allah ta'ala Diberbolehkan Oleh Allah ta'ala Kepada Wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala Suruh manggil Orang yang paling bodoh Di pasar Yang ada di Negeri tersebut Cari Orang yang paling Bodoh disitu Ditanya Disuruh nyari Orang alim Tahu Allah enggak Tanyain ke Tukang-tukang Yang disitu Dibilang Ente ini orang gila Ente nanya Nama Allah Minta anak Tamper Masa anak Nggak kenal sama Allah Anak sholat disitu Anak sholat Menyembah kepada Allah Budi cari-cari Sampai ketemu Kenal Tahu sama Allah Bilang Allah itu apa Jenis apa Makanan apa Ini orang bodoh Ini Ikut sama anak Ayo Kita ketemu sama Habib Abu Bakar Habib Abdullah bin Abu Bakar Atas Gurunya Habib Ali Habsi Sampai disitu Dibilang Ya ini Orang yang Luar biasa Ada Suruh Mandang Ente Kata Guru Habib Ali Habsi Ente Pandangan Dari atas Sampai bawah Dilihat Dilihat Dari atas Sampai bawah Habis itu Selesai Ada apa Gak ada Bapak Ada apa Ngatakan Ente Paham Ente Pandangannya Dari atas Sekali aja Dipandang Ayo Sekarang Ente Makan Diajak Makan Orang Gak Faham Besoknya Balik Ini ulama Masih ngomong Dalam majelis Itu Mana mungkin Orang bisa Berubah Satu kali Pandangan Ada Guru Dia Bakal Jadi orang Yang Melebihi Kealiman Kalian Besoknya Datang Ke Rumah Tersebut Sehingga Ketika Datang Diundang Datang Lagi Masuk Pakaian Pakaian Orang Yang Soleh Tadi Awalnya Combang Jampeng Baju Gak Keurus Mandi Kada Masuk Dalam Rumah Rapi Orang Alim Siapa Ini Kemarin Aneh Yang Datang Rumah Ini Anah Mau Cium Tangan Nama Apas Cium Ada Teman Ulama Juga Coba Kalau Kalian Tanya Tentang Masalah Apa Saja Khilafi Yang Ada Di Dalam Islam Dujul Asin Tartar Tartar Jelas Rapih Bersih Faham Semuanya Wadih Jelas Semuanya Tergagum Bergkat Apa Nazroh Tuh Nih Namah Haddad Nazrohnya Ahlillahi Ta'ala Karena Pandangannya Ahlillahi Ta'ala Berubah Dan juga Ketika Orang Memandang Kepada Ahlullah Jadi Pandang Amah Ahlullah Yang Tadi Ini Memandang Disuruhkan Memandang Dan juga Ketika Ahlullah Memandang Kepada Orang Tersebut Makanya Kita Punya Leluhur Kita Punya Guru-guru Apa Ingat Ada Ada Orang Alim Ada Soleh Ada Apa Beparak Mendekat Minta Keberkahan Karena Pandangan Mereka Pernah Memandang Orang Orang Yang Soleh Sungguh Beruntung Orang Yang Pernah Melihat Mereka Ataupun Orang Yang Mereka Melihat Orang Yang Sebelum Mereka Sampai Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Ketika Berada Bersama Orang Orang Yang Seperti Tadi Kita Buka Hati Pasang Doa Minta Yang Baik Ketika Memandang Karena Ada Sir Ketika Memandang Sir Itu Rahasia Rahasia Ketika Kita Melihat Orang Yang Soleh Itu Rahasia Khusus Begitu Juga Ketika Kita Duduk Bersama Mereka Harus Pasang Hati Harus Husnudhan Betul Betul Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Gat Ya Gha'ubidu Ini Sebab Dan Itu Akan Terjadi Tanpa Sebab Memandang Dan Dipandang Amah Ahlullah Itu Bisa Terjadi Tanpa Sebab Tidak Sebab Bisa Jadi Waktu Jalan Melihat Dilihat Betul Betul Satu Persatu Ini Orang Seperti Ini 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 Saya Kata Rasul Sallam Ittaku Firasat Al-Mu'min Fa Innahu Yanduru Binurillah Kata Rasul Sallam Lalu Betul Betul Jaga Jaga Hati Kamu Dengan Firasat Orang Mu'min Karena Orang Mu'min Itu Bisa Memandang Dengan Pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Orang Bilang Kasyaf 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 Itu Karena Amal Ibadah Ada Ada Juga Kasyaf Tapi Biljin Ada Faham Tak Orang Bisa Menyingkap Kasyaf Itu Kan Menyingkap Banyak Orang Ini Salah Menengartikan Kasyaf Itu Pasti Dia Karena Mu'min Karena Alimnya Karena Amalnya Ada Juga Kasyaf Tersingkap 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 Sesuatu Bantuan Dengan Jin Ada Juga Tapi Hasilnya Masor Maka Hasilnya Bakal Jadi Susahan Jadi Repot Karena Orang Yang Kalau Kita Membongkar Membongkar Dupan Orang Tak Tunjuk Satu Semalam Betul Tidak Bantas Tidak Boleh Kayak Gitu Karena Antara Dia Dengan Allah Tuhannya Di Depan Manusia Dan Itu Biasanya Kasyaf Itu Bahasanya Itu Secara Umum Kemarin Tidak Sholat Sunnah Ke Beliah Atau Kemarin Ente Misal Di Dimana Tempat Kemarin Ente Gak Gak Sholat Ini Gak Sholat Gobliya Ba'diyah Luhur Misal Yang Terkena Kan Bisa Satu Dua Tiga Empat Walaupun Si Orang Kasyaf Tadi Tahu Yang Ini Yang Ini Yang 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 Ini Yang 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 Sholat Kan Itu Pernah Kejadian Ada Satu Kejadian Lucu Juga Masya Allah Hadro Mot Itu Di Hidrat 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 Hasan Jadi Ada Murid Sholat Subuh Bila Wudhu Sholat Subuh Bila Bila Wudhu Subuh Nyanyi Kada Wudhu Ya Pak Hasil Sholat sebelum anak sebutin namanya Oh mah itu orang itu fulan alhasil itu orang mundur dan posisinya memang dekat ini dekat apa dekat tempat wudhu memang ada sahibnya nutupin izin yang ini izin teman-temannya ini loh nolong izin 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 kenapa takutnya syak dari waktu surat subuh ada buburu takutnya ini takutnya itu padahal yang ini nih bangun tidur langsung Allahu Akbar umat akhirnya subhanallah balik akhir itu ahlullah ta'ala tuh ya faham tahu itu ya tirasatil mu'min padahal enggak ada CCTV di belakang nggak ada CCTV nggak ada kamera itu orang-orang yang seperti itu tuh ya Allah tanpa sebab hal itu terjadi itu tanpa sebab tanpa direncanakan itu namanya kashfah terbuka haka wa ta'arad li nafahadi makmur wa muraghab wa muraghafihi wal intidhar wal irtigabu biduni ta'arad wa luzum wa luzumil bab humgun wa ghebawah kaifa wakad gala alaihissalatu wassalam inna li rabbikum fi ayamidahrikum nafahat ala fata'arradu laha sehingga dikatakan oleh al-imam haddad bahwasanya Hai untuk mendapatkan nafahat keberkahan yang hidupnya ini terjamin dan juga dia terus mencari dan senang dan menunggu wal irtigab ya biduni ta'arad terus dia posisinya di dalam hatinya mendapatkan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala ini tanpa dia i'tirat tanpa ada pertentangan di dalam dirinya dia merasakan dan menikmati apa yang dia jalani di dalam hidupnya yaitu menjadi hidayah dan petunjuk Allah ta'ala wal zumil bab humgun wa ghebawah sedangkan orang ketika dia menentang apa yang sudah Allah beri di dalam hatinya dia dikasih ini sama Allah ta'ala Alhamdulillah bisa duduk majlis Alhamdulillah bisa Alhamdulillah bisa salat Alhamdulillah bisa 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 ibadah bisa melakukan apa-apa yang di amal ibadah menjadi amal ibadah sama Allah ta'ala tapi dia tutup pintu dia enggak mau ngerjain dia enggak mau mendekat dia enggak mau melakukan apa yang menjadi hal yang diridu oleh Allah ta'ala fahum kunwa bawa makin maka ini adalah humuk adalah kebodohan wabawah dan juga sama sama artinya kebodohan juga bagaimana tidak bahwasannya Rasulullah SAW pernah menyampaikan inna li rabbikum fi aiyami dahrikum nafahat ala fata'arradulha bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya sesungguhnya kepada Tuhan mu ya pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu memberikan banyak dan memiliki banyak nafahat ya keutamaan pemberian ya di hari kalian di tahun-tahun kalian bagaimana kalian bisa menemukan nafahat atau pemberian tersebut dan bersyukur atas pemberian tersebut dan siapapun yang dia dimuliakan sama Allah dengan dorongan yang kuat tersebut maka hendaklah dia mengetahui kadar dirinya ketika dia mendapatkan hal tersebut dari Allah ta'ala wa li'alam anna hu min a'za min a'amillah ta'ala alaih dan dia mengetahui dan merasa dan memahami bahwasannya ini adalah ni'mat yang agung ni'mat yang luar biasa daripada Allah ta'ala atas dirinya ya ketika orang mendapatkan hidayah dia harus syukur mendapatkan petunjuk dia harus syukur Alhamdulillah ala ne'matil Islam Alhamdulillah ala ne'matil iman Alhamdulillah ala ne'matil ihsan itu luar biasa ne'mat Islam ne'mat iman ne'mat ihsan kita harus banyak bersyukur karena apa itu adalah karunia yang sangat besar ne'mat yang besar dari Allah untuk hambanya untuk kita kata alati yugad daru gadruha wa la yablugh syukruha fal yubalik fi syukur Allah ta'ala ala ma manahu wa awlah yang dimana tidak bisa ditentukan kadarnya dan tidak bisa sampai bagaimana mensyukuri syukur ne'mat tersebut sebanyak apa kita bersyukur pada Allah ta'ala ya syukur tersebut bagi Allah ta'ala masih kecil karena kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala fal yubalik fi syukur Allah ta'ala ala ma manahu wa awlah sehingga akan tersampaikan syukur tersebut kepada Allah ya atas apa-apa yang menjadi pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau mengatakan alimah mahdad menyampaikan dan ini telah dikhususkan di dalamnya untuk orang-orang yang hatinya ini ditetapkan oleh Allah ta'ala hidayah dan petunjuk daripada Allah ta'ala daripada segala syakal dari segala bentuk ya daripada segala sekitaran yang ada di dalam dirinya maka kata beliau maka berapa banyak muslim yang umurnya mungkin bisa sampai 80 tahun dan lebih daripada hal tersebut tidak merasakan tidak mendapatkan dorongan kuat untuk dekat kepada Allah maka ketika kita merasakan dorongan kuat tersebut ada risau ada gelisah ada rasa senang untuk dekat takwa kepada Allah ta'ala maka ikutilah untuk apa untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hati kita di bimbing oleh Allah ta'ala sehingga dorongan tersebut tidak bisa dicari-cari lagi kalau sudah Allah kasih maka Allah bimbing kita Allah tuntun kita hak kata wa alal murid ayyajtahidha fitaw fitakwiatihi wa hifdihi wa ijabatihi dan juga beliau menyampaikan pesan ataupun nasihat bagi orang-orang yang menuntut ilmu bagi para murid hendaklah kalian sungguh-sungguh di dalam untuk menguatkan dirinya di dalam hafalannya dan di dalam mengerjakan daripada amal tersebut yang aku maksud di sini adalah dorongan kuat tersebut bagaimana dorongan kuat tersebut bisa menjadi satu hal yang kokoh di dalam hati di dalam iman kita yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah ta'ala itu caranya memperkuat dorongan hati kita sekali-kali waktu kita sedang sumpah kita jauh daripada Allah ta'ala maka bertikir kepada Allah ta'ala itu cara memperkokoh ataupun memperkuat dorongan hati untuk ibadah kepada Allah ta'ala wal fikri fima'indallah dan apa yang diafirkan fikirkan yaitu apa-apa semuanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala segala hal milik Allah segalanya kepunyaan Allah segalanya akan kembali kepada Allah ya semua apa saja yang besar yang kecil yang kecil yang besar bagi manusia kecil di mata Allah yang kecil bagi manusia pahalanya ganjarannya besar di mata Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka kita nggak boleh baik itu mandang sesuatu itu dengan pandangan reme teme itu jangan makanya kata ulama itu kalau kita punya amal yang baik walaupun kecil sedikit kita istighomah itu lebih baik daripada punya banyak ilmu tapi tidak mengamalkan amalan yang dia kerjakan dengan ilmunya amalan kecil sholawat misal ya kan sholawat kita dianjurin sholawat sama Nabi Muhammad SAW ya kan diperbanyak kita coba rutinin waktu itu sholawat sehari berapa seratus seribu kita rutinin satu hari faham tak mungkin bagi orang kecil tapi waktunya ini loh waktunya ini berkah enggak kita nih ngerjain baca sholawat tersebut pasti barakah kalau orang mengisahkan waktunya untuk ibadah untuk sholawat sama Nabi Muhammad SAW misal Ba'da subuh atau Ba'da maghrib atau Ba'da isya karena apa hal ini yang akan memudahkan kita untuk apa untuk memikirkan apa-apa itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan enggak nggak bakal berpikir selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala coba dirutinin seperti kita baca ratib satu minggu satu-satu hari hari kita setiap hari baca ratib kita ajarin anak-anak kita baca ratib ratib al-haddad ratib al-attas kenapa itu penjagaan dari sihir dari jinn dari mata orang dari mata jinn ini ratib Hizib Hizib benteng Hiznul Hasin atau Imam Haddad benteng yang kokoh kalau kita ngeliat ada ini anak saya kesurupan anak saya kesihir rumahnya enggak baca ratib kalau orang baca ratib semua adhkar minallah ya apa yang dibaca buat mengeluarkan jan mengeluarkan jin warin apa sihir dibaca ratib setiap hari setiap hari dan terus kayak kata Imam Haddad itu kalau orang mengamalkan mendawamkan satu amalan ya mengerjakan satu amalan terus dia berharap ah pas kapan ini hasilnya nih amalan yang saya baca dari ini baru sekali baca terus dia minta hasil ibarat pian hanyar begawi satu hari misal kan gitu minta gaji kan kacau itu pemikiran maka kata Imam Haddad kalau kita membaca satu amalan dan dia terus rutin mulazamah mudawamah di dalam mengerjakan ratib misal sholawat misal zikir misal maka akan tampak keberkahan ataupun akan tampak faedah daripada apa yang kita baca tadi ratib zikir ini dan banyak kejadian dan banyak kejadian orang yang membaca ratib terhindarkan rumahnya depan belakang kanan kiri 40 daripada kebakaran terhindarkan dari shihir orang baca rugiah itu pakai ratib keluar dia ini ulun ada ini keluarga ulun bahari ada ini baca ratib mumpian membaca sehari ya satu kali sehari yang orangnya enggak mampan karena kita berharapnya itu tapi kalau terus kita ajarin anak kita terus ke generasi-generasi kita Insyaallah nggak bakalan ada yang mengganggu paham-paham kata araba orang mengganggu nih ada pakai Zohir ada yang dari batin kan ya ngeganggu kita itu akhir-akhir ya wa mujala sidi ahlillah maka bagi seorang murid bagi orang yang sungguh-sungguh untuk memperkuat dirinya dorongan kuatnya tadi hendaklah dia duduk bersama ahlillah orang-orang yang dekat kepada Allah orang-orang yang selalu mengingatkan dirinya kepada Allah orang-orang yang mengingatkan dirinya kepada Allah akhir-akhir bilang ini ida dhukirat mana zilu sadadzi kadadumu anta jiridama kalau aku ingat orang-orang yang soleh itu orang-orang yang dekat sama Allah ta'ala itu wah luar biasa air mataku ini seakan-akan ibarat sudah nggak keluar lagi mau keluar air matak darah kalau mengingat mereka orang-orang yang ahlillah karena orang yang mengingat ahlillah maka mereka akan diingat oleh ahlillah diingat ahlillah pun juga mengingat kepada orang-orang tersebut ya kata Imam Haddad barang siapa yang membaca ratibku eh wiridku ketika dia membacanya terus-menerus lalu dia satu waktu dia berhenti kata Imam Haddad ma nasainahu wa ma sayyab ma sayyabnahu wa ma nasainah aku tidak meninggalkan mereka dan aku tidak melupakan mereka kita baca wirid tuh kita jarak sama orang-orang soleh ini jauh ratusan tahun ya Mamo Ghazali Mamo Shafi'i ratusan tahun Alhamdulillah Alhaddad ya kita kalau mau masuk surga dengan amal kita nih yang model kayak begini ini enggak jaminan tapi kita dituntut untuk ibadah sama Allah Ta'ala yang membantu apa Alhamdulillah aku annal aku tahu aku pernah membaca akadah hamin ini nih dari sini nih dengan sanat-sanatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa hifzuhu bil bu'adi an mujalasi al-mahjubin wal i'rat'an waswasin tisyayatin dan juga dia berhati-hati ya dengan menjauhi daripada perkumpulan-perkumpulan yang terhijab yakni yang terhijab dan tertolak ya daripada segala waswasnya syaitan wa ijabatuhu bi'ayyubadira bil inabah illallah ta'ala dan dia bersegera untuk apa untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia duduk bersama orang-orang yang perkumpulannya ini memang kadar baik kalau kadang sengaja terkumpul sudah duduk ya kalau sudah tercabur kayak apa lagi kalau bisa berkunjung menepi keluar keluar daripada tempat tadi dan bersegera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu menjadi pertanyaan gimana kalau saya setiap hari ini maksiat sholat saya bolong tapi saya tahu ini dosa haram 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 fa akhtiru tawbah perbanyak tawbah langsung tawbah kita sama Allah ta'ala Ya Allah aku ninggalin sholat aku ninggalin ibadah kewajiban ini jangan kita bangga jangan kita sombong itu kalau kita nggak meyakini ada dengan wajibnya sholat fagat kafar atau ulama nggak yakin sholat itu nggak wajib Nabi Muhammad alamat itu nggak mau apa nggak membawa perintah sholat kafir sih ada peristiwa isro' merot kok nggak yakin kan gitu tapi ketika kita posisi seperti itu maka bertobat sama Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan dihukumin kawan-kawan kita jangan dihukumin enten kafir buka bekawan itu ada ya di kafirin nanti kadang sembahyang yang di maginnya ini adalah hendak sholat ya enggak begitu kadang dari mulut kita nih salah mau berbuat baik memang caranya salah minggung orang tambah dia terjerumus waliyatubillah dan dia betul-betul jujur dia diterima di dalam jujurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala didamak di dalam taubat orang tersebut walayatawana walayu yusawwifah walayatabatta'a walayu akhirat sehingga ketika orang tersebut mau mendapatkan jalan untuk kepada jalan kepada Allah untuk bisa kembali kepada Allah ta'ala maka janganlah sekali-kali untuk menunda-nundanya jangan diundur-undur bahwa ya udah nanti dah besok saya mau berubah gitu ngomong sama kuitanya besok mak insyaallah gulun berubah tahu berubah jadi spiderman kalau jadi apa karena faham mau jadi baik mau jadi ini besok nanti nungguin besok Iya kalau besok dia hidup gitu maksudnya apa waktu dia ingat ditobat hari hari itu juga hari itu juga ditobat gitu jangan besok dah anak sholat besok dah anak ngaji dah besok dah besok-besok kalau sudah jawabannya besok sampai besok nggak ada bakal digabit besoknya lagi dah besoknya lagi dah besok sudah jawabannya besok ada yakin hatinya sama Allah subhanahu wa ta'ala walayatabatta'a ya enggak di lambat-lambatkan walayu akhir enggak di akhir-akhirkan artinya sama kurang lebih wakad amkanatul fursah padahal Allah Allah ta'ala itu sudah kasih kesempatan kalau orang bilang kesempatan enggak datang dua-dua kali masa masa bisa tiga kali tapi dua kali nggak bisa tapi tiga setelah kali mungkin bisa lebih bisa kan kita makanya subhanallah orang bilang kayak gitu Allah ta'ala bilang Ya ibadih wah ambaku kalau kalian bermaksiat kembali kepada Allah tidak aku tutup yang namanya pintu taubat itu nggak pernah ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau pintu sorga pintu sorga yang lain ada yang babur rayaan ya babus salawa itu taubat dibuka sama Allah subhanahu wa ta'ala ya wafutihalah hubab file yad hul seakan ketika kamu dibukain pintu gimana kamu dibukain pintu masuk nggak ya masuklah batikan kita diterima dan gitu masuk rumah pintu masuk disuruh masuk rumah masuk nggak ya masuklah di dalam ada kenikmatan luar biasa kan gitu wada'ahu da'i falyusri kalau sudah disuruh maka bersegeralah kata-kata Hai wal yahdhar min gaddin ba'da gad dan hati-hati jangan kamu besok dah besok dah besok dah kata beliau nih fa inna dalika min amali syaitan karena amalan tersebut termasuk amal syaitan besok gawin besok gindah ini besok dan itu semua masuk ke segala lini itu di dalam perbuatan amali ya ya buat amal khair ama amal yang baik dalam diri dalam masyarakat ya suruh ngumpulin misal misal ngumpulin buat maulid Nabi atau buat acara keagamaan dia bersegerak tuh dia Hai jahadah tuh disungguh-sungguh itu dicari itu betul-betul karena Allah karena Rasulullah SAW jangan terontar aja dah gampang ada si fulan tuh banyak duit nanti aku situ pas datang ke sana orangnya kedada misal katanya zong kalau dapet jua kalau kita posisinya di suruh seperti itu jalan karena Allah karena Allah karena Rasulullah karena Rasulullah SAW dan segala amalan apa saja karena ketika kita menundanya maka hal tersebut menjadi seperti amalan syaitan wal yukbil wala yata-thabat wala yata-thabat wala yata-allal biadamil farag adami salahiyah dan terus langsung menerima ya sama juga artinya jangan mempersempit atau mempersusah ya tanpa adanya apa salahiyah apa sesuatu yang benar yang bisa di diurus dengan lancar dengan mudah gala Abu Rabi rahimahullah siru ilallah hurjan wa makasir wa makasira wala tantadiru sehata fa innantidara sehah batalah kata Abu Rabi rahimahullah kata Imam Haddad Abu Rabi rahimahullah Allah mengatakan siru ilallah hurjan wa makasir wa la tantadiru sehah fa innantidara sehah batalah berjalanlah kalian jalanlah kalian kepada Allah hurjan wa makasir dalam posisi kalian itu apa ya hurjan ini ya bahasanya Hai apa Allah Muhammad nah Oh iya lemah posisi kita ini lemah Hai bukan waktu posisi kita sehat waktu kita masih lagi lemah dan posisinya kita ini tergoncang diri kita kita jalan tuh kita jalan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala jangan nunggu sehat waktu sehat kenapa kalau sudah sehat kita banyak lupa sama Allah ta'ala tapi waktu kamu posisinya lemah posisinya kita tergoncang posisinya kita sakit lah begitu bilang nggak bisa bangun lagi nggak bisa jalan lagi itu posisi kayak gitu ada waktu untuk bertawabat jalan sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya wala tantadiru sehah jangan nunggu waktu kamu itu sehat karena apa fa innantidara sehah batalah kalau kamu nunggu sehat pasti batal enggak jadi kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala wakala Ibnu ata'illah di dalam kitabnya al-hikam ini banyak dibaca ihalatukal amal ala wujudil Farah min ru'unatin nufus Hai engkau apa memper apa mempermudah mengamalkan satu amalan merasa apa memudahkan satu amalan itu menganggap mudah satu amalannya ala wujudil Farah dengan adanya Farah kekosongan ya waktu yang santai waktu yang kosong waktu yang lenggang min ru'unatin nufus ini termasuk apa ru'unat itu Hai apa Hai Bukan Hah Bukan Ketika seseorang itu kata Imam Ibnu Ata'illah itu dia mengerjakan satu amalan ya dengan adanya satu kesempatan yang lenggang ataupun kosong maka ini menjadi satu hal yang mendamaikan apa menentramkan jiwa waktu kita waktu ibadah itu posisi kita tenang posisi kita ini enggak ada pikiran posisi kita ini enggak ada beban wadahal beban itu ada cuman kita buang tuh beban gitu kita tinggi kita jauhin itu pikiran ya ala wujudil Farah dengan waktu yang lenggang dengan posisi yang tenang ya ini akan menentramkan sebuah jiwa Wallahu'alam mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini ya menjadi satu amal yang manfaat ya mudah-mudahan kita mendapatkan sir daripada kitab Al-Imam Al-Abdullah bin Ali Al-Haddad dan beliau mudahan riba kepada kita semuanya di dalam membaca kitab adab sulukul murid dan insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan ini ilmu mudah-mudahan sampai kembali ke rumah bisa kita praktekkan bisa kita kerjakan dengan susah payah mudah-mudahan dengan amalan kita walaupun sedikit mudah-mudahan Allah rida dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita semua yang hadir disini dipanjangan umurnya diberikan sehat walafiah diberikan manfaat di dalam umur manfaat di dalam umur manfaat di dalam umur manfaat di dalam umur manfaat di dalam amal ibadah kita insyaallah ta'ala dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lain dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan digobul hajatnya di dunia wal akhirah hajat di dunia bilmaisarah hajat al akhirah bilmaghfirah hajat dunia dengan segala kemudahan hajat akhirat dengan segala ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan hati kita diri kita jiwa kita disenangkan dengan ilmu-ilmu agama dengan ibadah dengan amal yang baik mudah-mudahan biberkati habibina muhammad sallallahu alaihi wasalam sayyidi rasulillah sallallahu alaihi wasalam Allah maja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafargana min ba'dihi tafargan ma'asumah Allahumma la tada'alana wala ma'ana wala hawalayna syagiyyan wala mahruman wala matruda Allahumma la tada'alana zamban illa ghafartah wala dainan illa gadaytah wala maridhan illa syafaytah wala hajatan min hawa'ijid dunia anta fiha rida walana fiha salah illa gadaytah wala yasardaha fayassir umurana ya Allah wa syrah sudurana ya Allah wanawir gulubana ya Allah bil iman wal qur'an bijahi sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam Allahumma rizukna min al-uguli awfarha wa min al-adhani asfaha wa min al-akhlaqiyatiyabaha wa min al-arzaqiyatiyabaha wa min al-arzaqiyatiyabaha wa min al-afiyatiyakmalaha wa min al-dunya khairaha wa min al-akhiratin a'imaha wa sallallahu ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Ya Rabbana atarafna bi anana atarafna wa anana asrapna ala lazasrapna Fatub'alaina tawbah taqsilu kulla hawbah wa asturlana al-awrati wa amini raw'ati wa gfirli walidina rabbi wa mawludina wa al-ahli wa al-ikhwani wa sairi al-khillani wa kulli zi mahabbah Awji'aratin aw suhbah wal muslimina ajma'amina rabbi isma' padlan wajudan manna La biqtisa bimina bil mustahbar rasulina uzabi kulli zuli Sala wa sallam rabbi alahi ad-dahabbi wa alihi wa sahbihi wa adadattafi suhbi walhamdulil ilahi bilbadi wa tanahi Mina wa minkum takubbal ya kareem ascender una, selamat積ika Shabarji Bismillah Shabarji 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 Terima kasih.